Baiklah, saya saat ini berada di jembatan yang menghubungkan kecamatan Tajur Halang dan kecamatan Kemang. Jembatan ini kondisinya kelihatan sudah rusak. Jadi, bagian permukaan jembatan mulai terkelupas dan terdapat lubang-lubang besar yang membahayakan pengguna jalan. Jadi, bagi Anda yang ingin melintas jembatan tersebut dari arah Tajur Halang menuju Kemang, harap berhati-hatilah. Karena jembatan ini kondisinya rusak dan bisa membahayakan pengguna jalan. Pak, ini jembatan rusak sudah sejak kapan, Pak? Rusak sih dari 3 bulan kemarin ya. Sebelumnya, sebelum waktu kuasa itu dibenerin. Terus sekarang sudah mulai rusak lagi. Kalau pengguna jalan, ya pasti itu ada beberapa jatuh-jatuh kecil, pasti terus mobil-mobil gede juga. Kadang kalau yang berlubang itu tidak mau dilewati, jadi dia lebih ambil ke jalan kanan. Terus, Pak, harapannya ke pemerintah ini rusak jalan ini diapakan, Pak? Ya, harapan saya sih hanya diperbaiki yang lebih baik. Misalkan ada pengucoran, jangan sampai baru 2-3 bulan dipakai, sudah rusak lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.